Adronitis Merayap dari hal yang sangat meresahkan, hampir setiap malam mimpi buruk mengambil alih seluruh skenario alam bawah sadar. Di saat itu benar-benar melelahkan, namun tak sedikit pun dapat beranjak. Bahkan menjadi ingatan yang begitu fasih, setiap inci perubahannya sangat jelas terukir di kepala. Padahal ini hanya ruang liminar, dari ketidaksadaran menuju sadar, jembatan antar situasi. Kejadian yang berulang-ulang diputar, memicu tangis dan rasa tak terima, kadangkala saat waktu menyentak, tak jarang bulir-bulir bening sudah melimpah di pelupuk mata. Rasa campur aduk seolah mengambil seluruh emosi di pagi buta, menerkap tanpa ampun. Apakah ini bentuk dari sebuah penyesalan? Ataukah bisik rinduan? Cinta merupakan anomali rasa yang paling sulit untuk dimengerti, terbawa hanyut sesuai gelombang ombak pantai. Sesekali tertarik dan juga terulur. Sesekali menarik dan juga hambar. Begitulah rasanya. Mungkin tidak dialami oleh semua orang, tapi orang yang jatuh cinta bisa saja merasakannya. Ini bagian dari versi yang telah kulalui. Sebagian raga mengatakan itu berat dan tinggalkan saja. Namun sebagian lagi cukup meyakinkan untuk tinggal dulu dan nikmati sebuah proses yang mengalir. Terus berlanjut hingga sebuah kepastian. Atau lebih tepatnya, berharap sebuah kepastian datang menghampiri. Keterikatan selain cincin yang melingkari jari manis merupakan keterikatan yang fana. Maka aku berharap akan ada cincin yang bersemayam di jari manisku dan kuharap dia yang memberikan. Ini bukan tentang siapa cepat dia dapat. Tak henti tanganku terus meminta kepada sang pencipta, ikatlah dia untukku. Hatiku hanya takut, berupa sangat jelas. Dia yang terlihat sempurna, nampak dari sudut manapun, bola mata mana yang tidak akan terpesona menatapnya dengan waktu yang sesingkat mungkin. Lagi-lagi jarak. Kebingungan tak berhenti begitu saja. Melipat rasa tenang, mengurung rasa bahagia, hingga lindap menyelimuti. Aku tidak marah pada keadaan memang begitulah perjumpaan kali ini dengan jarak yang cukup jauh untuk perusahaan terhubung. Bisakah aku dan kamu menjadi kita? Sudah banyak catatan yang kubuat untuk kita jalani bersama. Semoga, semoga, dan semoga. Ketidakpahaman merupakan awal dari suatu pemahaman. Setidaknya kita, atau hanya aku, harus berusaha bertahan dahulu. Dan tidak salah apapun, hasil dari jawabannya. Jika itu baik, merupakan angin segar. Jika itu buruk, maka merupakan pelajaran. Walau begitu berat, aku sangat senang kita bisa bertemu. Hidup memang belum berakhir. Aku akan berusaha untuk terus bisa menjadi yang terbaik dari yang terbaik untuk mengisi sisi hidupmu. Begitulah, sefruit cerita pada malam ini. Tidak banyak, tapi penuh makna. Cukup membuatku tersadar terhadap ketakutan yang sebenarnya tidak pernah ada kehadirannya. Beberapa pernyataan yang membuatku berpacu untuk menjadi lebih dewasa bahwa benar. Omongan cinta, versi kami merupakan cerita yang unik dan langka. Kuharap, harapan yang kulayangkan menjadi sebuah kenangan yang nyata nantinya. Terima kasih telah menonton!